Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quataila bila Kuala rabbi serahli sadri wasili amri wa halal uktada milisan ya qawqaul ya mafadu Baik pendengar radio RRI yang berbahagia, semoga dirahmati Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu tema tentang Bagaimana kita bisa menjadi islami sekaligus jawani ya, terkait dengan islam jawa di Yogyakarta Nah ini penting yang saya sampaikan karena islam satu sisi kan, satu agama yang memiliki tatanan nilai Yang tertuang di dalam Al-Quran dan juga disampaikan atau dijelaskan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW melalui Al-Hadis Di mana islam juga turun dalam konteks di Jazirah Arabia Di sisi lain, jawa dengan seperangkat budaya, seperangkat nilai juga Jauh sebelum islam masuk di tanah jawa juga sudah ada nilai-nilai tradisi budaya yang berkembang di jawa Baik dari sisi agama, dari sisi tradisi, ya ada animisme, ada hinduisme, ada dinamisme dan lain sebagainya Nah di satu sisi islam itu kan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif Di mana apa yang diwahyukan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dijabarkan Nabi di dalam Al-Hadisnya Itu dipraktekan manusia dalam konteks historis, ya di dalam konteks kesejarahan Di mana kalau kita bicara kesejarahan berarti Ini terkait dengan konteks di mana orang tersebut tinggal dan hidup Nah oleh karena itu islam masuk di jawa itu mengalami proses historisitas Proses menyejarah bagaimana islam itu diterima, islam itu dipahami, islam itu dipraktekan Nah tentu kalau kita melihat bagaimana islam masuk ke jawa Itu kita mengingat ya bagaimana perjuangan para wali songo menyebarkan islam di Indonesia Khususnya di tanah jawa ini dengan berbagai pendekatan ya Baik pendekatan sosial, pendekatan budaya terutama Dan kita ingat sekali bagaimana pendekatan-pendekatan itu dipakai oleh para da'i, para wali yang berjuang menyebarkan islam pada saat itu Di mana para wali itu tidak menegasikan atau tidak mengeliminasi budaya-budaya yang ada di jawa Karena kalau itu yang dilakukan maka akan terjadi konflik, akan terjadi sebuah resistensi atau penolakan terkait dengan budaya tersebut Nah oleh karena itu yang menjadi pertanyaan itu tentang islam jawa Ini apakah islamisasi jawa atau jawanisasi islam Nah ini tentu bisa bermakna kedua-duanya ya dalam arti apa Ada dialektika ya antara islam dan jawa itu yang berinteraksi ya antara islam sebagai nilai Kemudian jawa sebagai warga penduduk yang sudah lama disitu Apa namanya berinteraksi dengan tradisi adat setempat Di mana ada ajaran baru dalam hal ini islam kemudian masuk di dalam tradisi budaya jawa Maka di satu sisi ini ada dialektika di satu sisi islam bisa mempengaruhi jawa Atau budaya jawa itu mempengaruhi islam Jadi bisa berdialektika antara keduanya Nah oleh karena itu kita bisa melihat ya bagaimana misalnya praktek-praktek ritual ya Ada selamatan ya Orang jawa itu kan identik ya dengan kata selamatan ya Jadi selamatan itu ya tujuannya berdoa untuk minta keselamatan Minta dilindungi oleh Allah s.w.t Nah biasanya ritual-ritual selamatan seperti ini bentuknya bisa beragam ya Ya kalau di ada yang namanya merti desa ada yang kemudian nyadran ada ya banyak sekali ya varian ada tingkeban ya Kalau apa namanya orang yang hamil itu biasanya di bulan ketujuh itu ada istilah tingkeban itu Nah itu juga bagian dari proses interaksi antara islam sebagai nilai dan jawa sebagai budaya dan tradisi Nah oleh karena itu memang kita bisa melihat bagaimana islam itu sebagai Kalau memindah istilahnya seorang ilmuwan yang namanya Gelner itu tradisi tinggi itu ya Itu bagaimana islam yang dari Arab yang dianggap asli itu kemudian berinteraksi dengan budaya lokal Dimana disitu ada proses apa yang disebut dengan akulturasi ya Akulturasi itu berarti kan proses saling pengaruh-mempengaruhi yang kemudian ada kalanya yang bersifat sinkretis ya Sinkretis itu pencampuran antara nilai islam dengan nilai jawa Nah ini yang kemudian kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan Nah bagaimana kalau islam dengan budaya jawa itu apakah boleh dibawarkan apakah ataukah seperti apa Nah ini saya kira kalau kita melihat dari bagaimana melihat islam yang historisasi yang dipraktekan lagi yang hidup di masyarakat Itu bisa beragam ya ibaratnya begini Allah itu menyuruh kita semuanya untuk berdoa ya Berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan Kemudian dari perintah doa ini prakteknya bisa bermacam-macam di masyarakat itu Tadi ada selamatan, ada tingkeban, mungkin ada rasulan Dan bentuk yang lain ritual-ritual yang di jawa itu sangat banyak sekali Nah itu kan hakikatnya seperti apa namanya ketela ya katakanlah begitu Jadi ketela itu ibarat kita berdoa, perintah Allah berdoa Nah di Jogja ini ketela itu bisa berupa kemudian diwul gitu ya Karena ada orang masyarakat, sebagian masyarakat yang pencinta diwul Maka dibuat diwul ketela itu Sebagian gantong-gantong siap ingin geblek gitu ya Geblek itu ya makanan tradisional yang biasanya dikulon proko Kemudian bisa juga dari ketela itu jadi gedok misalnya Nah karena sebagian masyarakat itu suka gedok gitu Yang lain nanti ada yang kemudian menjadi menu yang lain ya Ada namanya mondreng dan lain sebagainya Nah ini satu ya doa ya Substansinya doa tetapi kemudian mengambil ragam yang bermacam-macam Sesuai dengan konteks budayanya masing-masing Sesuai dengan celera budayanya masing-masing Nah sebenarnya disinilah hakikat antara sebagai sebuah doa Dengan bagaimana doa itu dipraktekan itu bisa beragam Sama juga dengan Islam Sama nilai-nilai Islam tetapi kemudian Dipraktekan di dalam konteks budaya Jawa ini ya Ya di dalam budaya Jawa itu Tadi ada nilai-nilai selamatan Itu hakikatnya juga doa Ada tingkeban itu juga hakikatnya doa Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah konteknya Di dalam kontek budaya Jawa itu kan sebetulnya Orang-orang Jawa itu kan sudah Sebenarnya sudah cukup religius gitu ya Dia mengakui Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga sangat-sangat Apa ya mentaati Apa namanya ajaran-ajaran gitu Ajaran-ajaran Cuma disini memang ada kalanya Terkait dengan ajaran ini Ada yang bersifat adat gitu ya Kalau dalam syariat itu ada namanya uruf ya Uruf itu adalah adat gitu Jadi adat itu atau Ya uruf itu lebih mudahnya itu Living tradition Jadi tradisi yang hidup Tradisi yang hidup di masyarakat Itu memang ada kalanya Ada uruf yang fahid ya Uruf yang Tidak sesuai gitu lah ya Uruf yang tidak sesuai dengan agama Ada uruf yang Atau adat yang memang sesuai dengan agama Nah dalam konteks inilah sebetulnya Islam dan Jawa itu bisa berinteraksi ya Dalam konteks tertentu Itu bisa melebur Tapi di sisi lain Ada kalanya Kemudian dia harus Melakukan proses filtrisasi Nah proses filtrisasi ini Wah yang sebut dengan Tadi bagaimana Interaksi antara Islam Antara Uruf atau adat yang Baik dan adat yang Fahid gitu Atau yang Adat yang fahid Yang rusak Atau adat yang sohih Nah selama adat itu Baik Maka itu bisa diakomodasi Maksudnya apa baik itu Tidak bertentangan dengan Syariat Islam Tetapi kalau adat itu Fahid Atau rusak Bertentangan dengan Islam Maka Itu tidak bisa Diakomodasi Nah oleh kalah itulah Di dalam konteks adat yang Fahid tadi Para wali sama itu Kemudian Melakukan Berbagai bentuk Pendekatan-pendekatan Agar tidak Resisten ya Agar Ajaran-ajaran Islam itu Bisa diterima Oleh masyarakat Secara luas Nah oleh karena Disitulah Pendekatan-pendekatan Budaya itu Menjadi penting Sebagai mana yang Dilakukan Oleh para wali songo Dengan cara Melakukan Proses-proses Akomodasi ya Akomodasi Dengan misalnya Pewayangan Kemudian Dengan Ya Pendekatan-pendekatan Seni yang lain Yang Mudah diterima Oleh Masyarakat Intinya Kita bisa Memilah Dan memilih Bagaimana Ajaran-ajaran Atau adat Jadi adat Yang berkembang Itu sebetulnya Bersumber dari mana Dan mana Yang kemudian Itu Bisa Diakomodasi Dan mana Yang tidak Itu tentu Itu Pentingnya Kita belajar Bagaimana Islam Dari sisi Aspek normatif Dan Islam Dari aspek Historis Atau yang Dipraktekan Oleh Masyarakat Yang Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Berbagai Hal yang Melingkupinya Maksudnya Hal yang Melingkupinya Itu Dari Mungkin Dipengaruhi Adat Atau Tradisi Nenek Moyangnya Bisa Dipengaruhi Oleh Lingkungannya Dipengaruhi Oleh Kontek-kontek Kesejarahannya Nah Dari situ Kemudian Kita bisa Memilih Mana Ajaran Yang Sesuai Mana Yang Tidak Sesuai Dalam Hal ini Tadi Kembali Kepada Orof Tadi Jadi Kalau Orof Sohe Atau Adat Nyatai Itu Ya Bisa Diakomodasi Tapi Kalau Fasid Itu Ya Tidak Bisa Diakomodasi Dan Disitulah Kemudian Proses Pendekatan Buddha Itu Dilakukan Oleh Karena Itu Pentingnya Kita Membincang Bagaimana Islami Dan Sekaligus Jawari Ini Sebetulnya Lebih Kepada Bagaimana Jadi Kita Itu Ya Jangan Bersikap Beragama Yang Bersifat Eksklusif Maksud saya Eksklusif Itu Gimana Kaku Kaku Tidak Luas Dalam Arti Selama Proses Agama Itu Tidak Ada Yang Dilanggar Dalam Konteks Substansi Agamanya Maka Kita Bisa Mengakomodasi Nilai-nilai Budaya Jawa Nilai-budaya Lokal Selama Itu Juga Spritnya Sama Seperti Tadi Bagaimana Kita Berdoa Sebagai Bentuk Cara Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Nah Itu Sebagai Awal Muka Jimah Yang Mungkin Nanti Bisa Kita Tindak Lanjuti Dalam Diskusi Atau Pertanyaan-pertanyaan Dari Para Penelit Jogedia Dari 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 Terima kasih.